Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih sesi zakat anak-anak Bagaimana kita tahu ada dua zakat Yaitu zakat fitrah dan zakat mal Pada sesi ini kita akan membahas tentang zakat fitrah Beberapa hal yang kaitannya dengan zakat fitrah Zakat fitrah itu menurut bahasa Atau zakat menurut bahasa itu suci atau mensucikan Lalu zakat kita tahu ada dua Zakat mal dan zakat fitrah Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah Zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa Atau setiap orang mu'min di bulan Ramadan Zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan Sampai menjelang sholat idul fitri Jadi sejak awal bulan Ramadan Sampai menjelang sholat idul fitri Kalau sudah sholat idul fitri tidak boleh Kemudian hukum zakat fitrah adalah wajib Bagi semua umat Islam Besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun Merdeka Lalu bahan yang dipakai untuk berzakat adalah Bahan makanan pokok Yang mempunyai sifat mengenyangkan Kalau di Indonesia ya beras Kalau di Arab kurma Kalau di daerah tertentu mungkin apa Sabu atau apa Yang banyak ditanam di daerah tersebut Dan tahan lama Bisa disimpan Lalu besarnya zakat Yang harus dikeluarkan itu Satu shok Atau 3,1 liter Atau sama dengan 2,5 kilogram Atau uang yang seharga Bahan makanan pokok Untuk satu jiwa Lalu dalil naklinya Jadi Surat Ataubah ayat 103 ini Menegaskan bahwa Zakat itu untuk membersihkan Harta sekaligus Membersihkan jiwa Jadi zakat itu fungsinya Membersihkan harta Sekaligus membersihkan jiwa Dan berdoa lah untuk mereka Wassalli alihi Inna sholataka Na shakanullahu Inna sholataka Sesungguhnya Doa kalian Doamu Sakanullahu Menentramkan hatinya Wallahu dan semuanya Allah Sami un'alim Dan tiap maha mendengar Sekaligus lagi maha mengatakan Ada pun dari hadis Dari Ibnu Abbas Dia berkata Rasulullah salam bersabda Mewajibkan Rasulullah mewajibkan Zakat fitrah Untuk mensucikan Orang-orang yang berkuasa Dari perkataan Dan perkuatan yang kecil Menurut hadis riwayat Abu Dawud Dan Ibn Umanja Nah syarat Muzaki Di bulan Ramadan Atau Syarat Zakat Fitrah Beragama Islam Mengalami kehidupan Di bulan Ramadan Dalam hal ini Termasuk Bayi Yang sudah lahir Sebelum matahari terbenam Pada hari terakhir Bulan Ramadan Demikian juga Seseorang yang meninggal Sebelum matahari terbenam Pada akhir bulan Ramadan Mampu membayar zakat Artinya dia mempunyai Kelebihan harta Untuk mencukup Kebutuhan keluarga Pada saat Hari Raya Ibn Fitri Kemudian Rukun Zakat Yang pertama Harus niat Ya niat Zakatnya harus Diniati Lalu Jika Harus diucapkan Niat itu Bunyinya ini Nawaitu An-Ukhrija Zakat Al-Fitri An-Nafsi Artinya Saya berniat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk diriku Sendiri Karena Allah Kalau menzakati Orang lain Ya Nawaitu An-Ukhrija Zakat Al-Fitri An-Nafsi Itu Kalau di sendiri Kalau untuk An-Ukhrija An-Zawji Untuk Istriku Atau pasang hidupku An-Waladi Untuk anak-anakku Auladi Untuk anak-anakku Lalu Adanya Muzaki Orang yang Berzakat Fitrah Adanya Mustafik Orang yang Menerima Zakat Fitrah Yaitu Dia Fakir miskin Kalau Zakat Fitrah Lalu Adanya Harta Yang diperkenalkan Zakat Fitrah Yaitu Tadi Beras Atau Kurma Makanan pokok Dimana Masyarakat Sekitar Itu Sering Memakannya Terima kasih Demikian Anak-anak Semoga Bermanfaat Bila itu Fitrah Lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati